1, 2, 3, yeay Yo guys, jadi hari ini aku lagi ada di Medan Tepatnya di kota Parapat, jadi tadi pagi itu dari Jakarta Aku flight ke Medan jam 9 pagi, sampai ke Medan Cuma bentar doang sih, jadi sampai Medan itu makan siang doang Si Louis kasian, makanya cuma tahu tempe doang Soalnya Louis nggak bisa makan seafood ya? Iya, jadi dia makan tisu guys Lalu kita langsung lanjut ke kota Pematang Siantar Udah sampai Siantar, jauh-jauh minumnya Milo Lagi jalan-jalan di pusat kota Siantar bukan sih? Ini pusat kota bukan? Kalau ada yang tahu tulis di komen ya, ini bener nggak? Yakin? Yakin? Lalu setelah itu kita langsung perjalanan lagi menuju ke kota Parapat Karena di hari kedua itu kita akan ke Danau Toba Jadi di hari pertama ini kita cuma perjalanan doang sih tepatnya Jadi kayak flight dari Medan, eh kembali Flight dari Jakarta ke Medan Lalu ya itu, kita cuma perjalanan doang Jadi kita lihat ya Danau Toba seperti apa di hari kedua, oke? Di hari-hari kedua ini kita nyebrang dari Parapat ke Pulau Samosir Jadi di Pulau Samosir kita ke Makam Raja Raja Batak Mau masuk sini harus pakai ulos Hmm, cocok nggak? Keren ya? Keren ya? Si... Si Gul pakai ulosnya ya, matching banget sama bajunya Sama-sama biru Jadi... Setelah dari Makam Raja, kita pergi ke... Apa tadi ya? Setelah dari Makam Raja Batak, kita pergi untuk nonton pertunjukan musik tradisional Dan di sana kita juga masuk ke rumah adat Batak Di sana juga ada yang daun untuk memanggil roh guys Jadi itu daun ini fungsinya katanya kalau dicipratin Dicipratin apa gitu kalau nggak salah bisa buat memanggil roh Serem ya? Hmm... Kegiatan kita terakhir di hari kedua ini kita ke air terjun Efrata Kegiatan kita kear rata dingin banget guys dinginnya banget, tapi demi dapet footage bagus, aku sampe buka baju, jadi aku kerekamnya bener-bener totalitas guys, semoga kalian suka kok, footage-nya by the way, selama disini, aku pake jam dari Katerpillar, kenapa aku pake ini ya karena jam ini kuat banget dan seperti yang kalian liat tadi, di footage-nya jam ini anti air sampe 100 meter, kalian liat ya, mantep banget kan, dari bentuknya aja udah keliatan perkasa gitu, oh ya by the way guys, hari ini kita pulangnya subuh banget, masih nunggu Peri buat nyeberang ke pulau yang ada kota Parapat itu, jadi dari tadi kita masih di pulau sama Mosef, soalnya nungguin kapalnya lumayan lama, kita udah dari jam berapa ya, udah dari 24 jam kali nunggu kapalnya, soalnya rame banget guys, jadi sambil nunggu ya keliling-keliling di pulau jadi capek banget, ini aja videonya dibikin jam berapa, jam setengah 2 oke, jadi kita mau tidur dulu sampai jumpa di hari esok ih, waneh banget, sampai jumpa besok hari ketiga hari terakhir nih, jadi hari ini kita ke kota Balige, bener gak sih nyebut, apa, nyebutnya Balige ya, jadi kita di kota ini, kita melihat danau Toba dari sudut pandang yang lain, dan ini, viewsnya itu bener-bener bagus banget guys ini ya, sampai juga setelah turunannya muter-muter banget guys, pusing tapi, worth it banget setelah turunan danau Toba kita langsung ke pantai Bulbul buat bulbul bulbul, ya betul bulbul, ya betul setelah dari danau Toba kita ke pantai Bulbul untuk melihat sunset selamat menikmati selamat menikmati мол Nah itu dia hari terakhir kita di Sumatra Gimana keren banget kan guys Terima kasih banget buat pesona Indonesia Yang udah ngundang kita buat Kesana Eh kesana Terima kasih buat pesona Indonesia Udah ngundang kita ke Sumatra Jadi mantep banget ya pokoknya Jadi kalian gak usah jauh jauh luar negeri Ternyata yang di Indonesia aja udah bagus banget Oke jadi sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Oke Jangan lupa pesona Indonesia undang lagi ya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Habis bikin vlog ini pake kameranya banyak Butuh perjuangan Sampai aku ditimpa air terjun Sampai jumpa Jangan lupa like, 열 acon If you have a mixer, subscribe ome iup Lupa like, share, dan subscribe One kami Quezos